Tempat terbatas di balik tembok tahanan rumah negara tidak menghalangi warga binaan dan petugas rutan Palangkaraya, menunjukkan sikap toleransi yang tinggi untuk saling menghormati antar pemeluk agama lainnya. Saat memasuki waktu Salat Maghrib, acara peluncuran buku alksara jiwa dan album rohani untuk sementara dihentikan, guna memberi kesempatan bagi warga binaan dan petugas rutan melaksanakan Salat Maghrib. Di Masjid At-Taubah yang terletak di salah satu sudut kompleks rutan Palangkaraya. Satu persatu warga binaan dan petugas rutan mengambil air wudhu dan Salat bersama. Salah satu warga binaan yang mengikuti Salat Berjamaah mengatakan, sikap toleransi di dalam rutan sangat tinggi, sehingga hubungan antarumat beragama terjalin dengan baik. Selama ini memang di rutan Palangkaraya, itu toleransi berjalan dengan baik. Karena misalnya kegiatan di acara kita yang muslim pun di masjid, yang terbaru misalnya seperti kemarin ada Idul Adha, maka itu dari kawan-kawan dari gereja pun ikut membantu yang nasrani, itu kegiatan tersebut. Demikian juga kalau kawan-kawan yang beragama nasrani yang akan mengadakan kegiatan, maka setelah sampai saatnya baik itu Ajan Asha, Maghrib, Isha, maka kawan-kawan yang berik akan mengadakan berik acara tersebut untuk memberikan kesempatan kepada yang beragama muslim. Ini dijaga untuk lebih berkelanjutan, karena kita walaupun dalam keadaan terbatas, apapun yang kita kegiatan terbatas, cuma kita toleransi kita kalau bisa lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di luar. Nah ini nanti jadi bekal kita untuk dibawa setelah kita kembali berpahulur dengan masyarakat. Setelah selesai salat maghrib, kegiatan rohani yang dikemas dalam warna rupa bermatsmur kembali dilanjutkan. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septejaya, melaporkan.